Halo Parents, kembali lagi dengan kami tim Endobix Center Cerbon bersama saya, Dini Kusuma sebagai terapis remedial dalam acara Parent Tips. Di sini saya akan memperkenalkan media belajar yaitu Puzzle Timbul. Nah, untuk Puzzle Timbul ini kegunaannya untuk apa sih? Ini banyak loh Parents yaitu yang pertama mengenalkan anak bentuk hurufnya, lalu mengajarkan anak juga cara kaedah menulis yang baik. Contohnya, misalkan kita mau mengenalkan nih huruf A, bagaimana sih bentuknya huruf A gitu. Nanti kita minta nih Parents anaknya untuk merabah huruf A-nya, contohnya ini D, huruf A, ini namanya huruf A. Ini ya, huruf A, lalu huruf B, ini huruf B, huruf B, sekaligus mengenalkan bentuk hurufnya Parents ya. Ketika saat merabah hurufnya, kita juga bisa mengasosiasikannya, contohnya huruf B sendiri. Kita kasih tau ke anaknya, ini D, huruf B, itu seperti perut ibu hamil. Ini bentuk orang, lalu bikin D perut ibu hamilnya, jadilah huruf B, gitu. Sama misalnya seperti huruf D, huruf D sama seperti tadi huruf B, cuman beda ya perutnya. Nah, misalnya gini, D, ini huruf D, ini, kita bikin orangnya, lalu bikin perutnya ke belakang, seperti pantat guna bebek, gitu. Lalu selanjutnya huruf G, itu kita buatnya misalnya gambar kepalanya dulu, lalu bikin ekornya, jadilah huruf G. Seperti itu Parents, nah sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa digunakan di rumah ya Parents. Tunggu Parents tips selanjutnya, bye-bye.